Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelum Bante mulai, kemarin Bante sudah kasih PR ya. Ya, jadi ada pahala-pahala apa yang sudah dibikin di rumah? Ya, jadi hari ini kira-kira apa yang sudah dibikin? Ya, atau sudah lupa? Ya, jadi kemarin Bante sudah bahas mengenai pahala-pahala. Nah, ini karena undangan dari ADS, jadi topiknya berbeda dengan yang biasa kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan kembali kepada lanjutan topik dari Riwayat Agung para Buddha. Kalau ada Anda yang baca bukunya, sekarang sudah di halaman 1071. Ya, jadi sudah di halaman 1000. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Putra Si Orang Kaya. Ya, jadi ketika Sang Buddha di Raja Geraha, Raja Geraha, kemudian di sana ada seorang pemuda dari kalangan orang kaya ya. Orang kaya ini namanya Ugasena. Ya, Ugasena dia sangat kaya. Dan kebetulan di Raja Geraha, setiap musim tertentu datanglah tim ini ya, datanglah tim dari apa ya, kayak kita bilang bikin seperti sirkus ya, penampilan yang seperti ini. Jadi selama beberapa hari tim akrobat ini, mereka akan datang ke Raja Geraha, kemudian akrobat dan kemudian setelah itu mereka kembali lagi ya, berkeliling seperti itu. Dan akrobat ini sampai hari ini Bapak Ibu masih ada di India ya. Ya, jadi mereka kalau misalnya yang sekarang di India, yang kalau bante biasa lewat ya, mereka biasanya ada yang main tali ya. Jadi anak kecil disuruh naik lewati tambang seperti itu. Yang paling terkenal adalah akrobat yang kita bilang ada ular kobra. Ya, jadi benar-benar di pinggir jalan itu ada ular kobra dan di, apa ya, di main pakai seruling seperti itu ya. Nah, kita kembali ke Ugasena, jadi Ugasena ini kemudian karena dia orang kaya, nah dia suka, dia pergi melihat tontonan-tontonan ini. Ya, ketika dia melihat akrobat dan dia melihat wah, ternyata si pemain ya, pemain utama yaitu putri dari pimpinan akrobat ini sangat cantik ya. Ketika dia sudah melihat putri ini dia kemudian jatuh cinta ya, jatuh cinta. Jadi ini benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama Bapak Ibu ya. Bahkan setelah dia pulang di rumah, dia hilang nafsu makan. Ya, disuruh makan sama Papa Mamanya, dia hilang nafsu makan. Bukan karena Covid, karena jatuh cinta. Pokoknya nggak mau makan, sampai ketika Mamanya ini mengizinkan dia menikah sama putri yang pimpinan akrobat. Kemudian Bapak Ibu tentunya, sebagai orang kaya ya, mereka memiliki status yang kaya, mereka malu. Aduh, kalau anak saya menikah sama pimpinan akrobatik bagaimana ya, putri dari akrobatik itu bagaimana. Pada akhirnya dia nggak diizinkan. Tetapi sekali lagi, Ugasena, sang putra sudah sangat-sangat ingin untuk melakukan pernikahan. Pokoknya istilahnya apa ya, kalau di sini dibilang, ya, kalau misalnya, apa, tidak diperkenankan mereka menikah, maka Ugasena akan, ya, apa ya, hidupnya akan seperti sia-sia dan seterusnya. Pada akhirnya, orang tua, ya, tidak bisa melakukan apa lagi. Nah, pada akhirnya orang tua ini pergilah, mereka pergi ke orang tua dari si putri, ya. Sampai di sana, kemudian negosiasi. Sang ayah dari si putri bilang, nggak bisa, anak saya akan meneruskan usaha saya. Jadi, kalau misalnya Ugasena jatuh cinta sama anak saya, silahkan Ugasena ini yang ikut anak saya di dalam rombongan. Nah, jadi, tidak ada pilihan, tidak ada tawar-menawar, pada akhirnya Bapak Ibu Ugasena pergi, ya, mengikuti dimanapun rombongan ini ada, ya. Nah, tahun demi tahun berlalu, karena Ugasena lahir dari keluarga orang kaya, dan tentunya tidak ada bakat, ya, tidak ada bakat di bidang akrobatik. Sehingga Ugasena ini juga sangat, apa ya, di dalam tim karnaval ini, dia hanya bagian tunggu, ya, dia hanya bagian jaga, ya, dia bukan pemain utama daripada akrobat ini, ya. Nah, ketika waktu demi waktu berlalu, pada akhirnya Ugasena dan istrinya dikaruniai seorang anak, ya, dikaruniai seorang anak, dan anak ini, ya, namanya kalau kita punya bayi, ya, Bapak Ibu punya bayi, bagaimana? Kira-kira kalau dia lagi rewel, atau dia mau tidur, biasanya dikasih nyanyi, ya, karena suara dari mamanya ini, apa, si artis, ya, ini sangat-sangat bagus. Jadi ketika mau tidurkan si anak, dia selalu menyanyi, tetapi lagunya ini, apa ya, mengejek suaminya, ya, jadi ini lagunya lucu, begini. Jadi syair lagunya adalah putra seorang penjaga kereta, aku harap engkau mau tidur. Putra seorang laki-laki nakal, penjaga uang hadiah, aku harap engkau tidur. Putra seorang bodoh, aku harap engkau mau tidur. Jadi, Ugasena gak nge, ya, selama ini kok istrinya setiap kali anaknya gak mau tidur, nyanyinya ini. Dia gak nge, pada akhirnya suatu saat dia nge, oh, ternyata lagu yang diciptakan itu menunjukkan si Ugasena-nya, ya. Dia ketika rombongan ini pergi kemana-mana, dia hanya jaga kereta. Ketika rombongan ini, apa, tampil, dia hanya kumpulin uang saweran, ya, dan, ya, itu, dia tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya, si Ugasena ini down, ya, dia menjadi minder, dan kemudian dia bertekad. Ah, saya punya istri itu sombong, karena suara dia bagus. Karena dia adalah pemain utama di dalam akrobat ini. Sehingga, saya mau bujuk Papa Mertua, ya, untuk mengajarkan ilmu akrobatik. Nah, pada akhirnya, Bapak Ibu, dia belajar dengan Papa Mertua, sampai bisa, ya, singkat kata sampai bisa. Sudah bisa, dia jadi sombong, ya, dia jadi sombong. Dia kemudian pergi ke Raja Geraha kembali, kemudian mau, ya, apa, di teks ini disebutkan bahwa dia mau menunjukkan keahliannya. Ya, yaitu dia naik di atas bambu, berapa tingkat, kemudian dari sana dia mulai lompat, lompat, dan, ya, seperti itu. Kemudian, Sang Buddha tahu bahwa saatnya Ugasena ini ditolong. Ya, saatnya Ugasena ini ditolong. Dan, kemudian ketika, hari di mana Ugasena yang sudah berlatih begitu keras untuk tampil. Ya, dia sudah kumpulkan banyak penonton, dia sudah mulai loncat, apa, lompat-lompat seperti yang di akrobatik. Ya, kemudian Bapak-Ibu, Buddha, ya, itu sengaja lewat di dekat kerumunan daripada penonton yang tadi. Dan, pada akhirnya, masyarakat di Raja Geraha tentunya lebih menghormati Sang Buddha daripada Ugasena. Ya, jadi, penonton yang tadinya misalnya lagi lihat sebelah kiri, begitu Buddha lewat sebelah kanan, mereka semua langsung mengharap ke Buddha. Jadi, Ugasena kembali kecewa. Aduh, saya sudah latihan susah-susah. Ya, kalau seperti ini, penonton lihat ke Buddha, lagi pindah patah, berarti usaha latihan saya ini sia-sia. Ya, nah, kemudian, Sang Buddha pesan kepada Bante Monggalana, tidak apa-apa, lanjutkan. Ya, lanjutkan pertunjukannya. Nah, setelah Bante Monggalana berkata kepada Ugasena, sudah sahabat, tidak apa-apa, kamu jangan kecil hati, kamu tetap lanjutkan. Ya, maksudnya lanjutkan akrobatik kamu. Setelah itu, kemudian masyarakat kembali melihat ya Ugasena ini, dan disitu Buddha datang kepada mereka. Ya, Buddha datang di rombongan itu, kemudian Buddha memberikan nasihat kepada Ugasena mengenai, ya, kelompok-kelompok daripada kehidupan. Disini, Bante akan baca, disini Buddha mengajarkan, tinggalkanlah, ya, lepaskanlah kemelekatan atas lima kelompok kehidupan. Lima kelompok yang terdiri dari nama dan rupa, batin dan jasmani. Begitu Anda melepaskan kemelekatan ini, di masa lampau dan masa mendatang dan saat ini, maka Anda terbebas dari penderitaan di tiga alam, ya. Ya, yaitu alam indriya, kamabawa, alam bentuk, rupa bawah, dan alam tanpa bentuk, aropa bawah. Dan mencapai kesempurnaan menjadi seorang yang ahli di dalam hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan istimewa atau abinya. Ya, pemahaman penuh parinya, pelepasan pahana, pengembangan batin bawana, dan penembusan sacak kiria. Engkau akan hidup dengan kebebasan sepenuhnya dari segala bentuk yang berkondisi dan melampaui tahap-tahap kelahiran, usia tua, dan kematian. Setelah Sang Buddha memberikan kotba ini, bukan hanya Ugasena, tetapi masyarakat yang melihat pertunjukan itu, mereka semua, ya, juga mencapai tingkat kesucian. Ya, mereka mencapai tingkat kesucian, dan kemudian Ugasena yang dari atas tiang, turun menghormat kepada Sang Buddha, dan memohon untuk ditabiskan menjadi Biku. Ya, dan Sang Buddha mentabiskan dengan Ehibiku Upasampada, jadi seperti biasa, orang yang umat awam begitu ditabis dengan Ehibiku Upasampada, dia otomatis akan menjadi seperti seorang Biku, ya. Dan kemudian, ya, dia sudah mencapai tingkat, apa, arahat yang tadi. Nah, Bapak Ibu, setelah kasus ini terjadi, para Biku dibihara, kemudian mereka bercerita, ya, kenapa? Ugasena ini, orang yang sangat hebat, dia bisa naik di atas tiang yang begitu tinggi, tetapi dia tidak takut. Sang Buddha berkata kepada para Biku bahwa, orang yang telah melemyapkan, ya, kekotoran batinnya, mereka sudah tidak memiliki lagi hal yang untuk ditakutkan. Demikian juga Ugasena. Dan Sang Buddha di sini memberikan cerita, cerita mengenai riwayat kehidupan lampau daripada Ugasena. Di kehidupan lampau dari Ugasena, mereka adalah umat biasa yang mereka sedang melakukan siarah, ya, di Benares. Mereka mau pergi ke, di sini, pergi di satu stupa yang ada di Benares, dan yang stupa ini adalah tempat penyimpanan dari relik Buddha Kasapa. Di dalam perjalanan mereka, mereka ketemu dengan seorang terah, ya, seorang terah, Biku yang sudah senior, kemudian di perjalanan itu, karena mereka melihat ada Biku Tera, kemudian mereka bertekad untuk berdana makanan, ya, mereka turun dari kereta mereka, mereka berdana makanan kepada Tera tersebut. Dan, ketika mereka setelah selesai berdana makanan, ya, mereka bisik-bisik ini, suami istri, mereka bisik-bisik. Jadi, di sini yang ngomong duluan adalah suaminya, ya, suaminya bilang, ketika habis pindah patah, suaminya bilang ke istrinya, itu bante yang tadi, kayak aktor, ya. Terus istrinya juga nyambung, iya, ya, kayaknya, kayak aktor. Nah, karena dia menyebutkan kayak aktor itulah, maka di kehidupan ini, rintangan mereka, mereka jadi lahir, ya, si istri lahir di keluarga akrobat, dan si suami yang mulai ngomong duluan, juga jadi akrobat, ya, gara-gara ngomong kata-kata ini. Ya, jadi kita lihat bahwa, apa ya, ucapan yang begitu gampang, ya, ucapan yang kadang-kadang kita bilang, gak sengaja, ucapan yang kadang-kadang kita bilang, apa ya, bercanda, tetapi, ternyata di kehidupannya, menjadi nyata, di kehidupan saat itu, ya, saat terakhir dia. Ya, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa, inilah, ya, jaga ucapan, ya, jangan sembarang ngomong, nanti kalau lihat orang, oh, ini orang jelek, Anda ngomong jelek, besok kita juga jelek, ya, jadi hati-hati dengan ucapan, makanya ada yang bilang, ya, ucapan adalah doa kita, ya, nah, kita kembali, kemudian, sebelum mereka terlahir menjadi keluarga akrobatik ini, ya, waktu mereka meninggal, setelah mereka berbuat baik kepada Biku tersebut, waktu mereka tinggal, mereka meninggal, mereka keduanya, terlahir di alam dewa, ya, dan setelah mereka lahir di alam dewa, ketika Sang Buddha Gautama ada, mereka kembali lahir di dalam keluarga akrobat, ya, jadi kita melihat bahwa, mereka hanya simple, ya, hanya berdana makanan kepada satu Biku, tetapi Biku yang sudah arahat, dan hasil kebajikan ini, membawa mereka lahir di alam dewa, dengan jangka waktu yang panjang, dan, selain itu, mereka di dalam kehidupan ini juga, mereka bisa mencapai tingkat kesucian, yaitu arahat, ya, ini kita bilang, kalau kita melakukan hal yang kebaikan bersama, kemarin ada pertanyaan mengenai kebajikan kolektif, karma kolektif, itu mengkondisikan Anda bersama kembali, sama seperti si akrobatik, Ugasena dan istrinya, ternyata dari dulu, mereka juga sudah suami istri, mereka melakukan hal kebaikan yang bersama, nah, sehingga di kehidupan ini, mereka juga sama-sama, ya, sama-sama menjadi manusia, mereka juga sama-sama belajar Buddha Dhamma, yang suami lebih dulu arahat, kemudian istrinya, ya, karena istrinya melihat suami jadi biku, dia juga tidak mau kalah, ya, dia melihat, ah, saya kan dimanapun saya lebih hebat dari dia, ya, dia tidak bisa apa-apa, saya lebih hebat, ya, kemudian si istri pergi, mendaftar menjadi bikuni, dan dia belajar dengan giat, dia meditasi dengan giat, dan, si istri ini juga menjadi arahat, ya, jadi, ini cerita mengenai Ugasena, nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedama, jadi dalam cerita ini, apa yang kita bisa petik, ya, yang pertama, ya, di dalam masyarakat, ya, kayak tadi cerita yang di awal, ya, di dalam masyarakat kita, itu, sangat-sangat gampang sekali, kita mengucapkan, hal-hal yang tidak baik, ya, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, ya, hoax itu begitu gampang dibikin, ya, ini yang pertama, yang kedua, kita melihat, kesombongan dari istri Ugasena yang marah-marah, suaminya itu ya tadi ya, cuma jaga kereta, cuma kumpulin apa, uang saweran, ya, nah, jadi di dalam sini juga, kalau bisa, ya, sebagai kita yang berumah tangga, apalagi Anda mungkin yang di Jakarta, yang lagi PPKM, ya, tolong saling menghargai, ya, jangan, ah, saya kan bante, apa ya, karir, ya, karir saya, direktur, suami saya, ah, dia mah gak tinggi, paling cuma supervisor, terus, Anda sebagai istri, lebih, apa, tinggi hati daripada suami Anda, nah, ini harus, apa ya, saling jaga, ya, nah, berikutnya adalah, kita melihat bahwa karma kolektif, ya, yang mereka lakukan bersama di kehidupan sebelumnya, dan, karma ini mengakibatkan matangnya kolektif, kondisi ketika Ugasena ini hanya pergi melihat akrobat, hanya pergi melihat akrobat, dia langsung tertarik dan jatuh cinta sama si artisnya, jadi dia langsung tertarik dan jatuh cinta, kenapa langsung begitu, oh, ternyata kehidupan lampau mereka juga pernah menjadi suami istri, ya, jadi makanya suami istri yang Anda benar-benar memiliki kesatuan, berarti di kehidupan lampau Anda juga sudah pernah yang sama, ya, sudah pernah yang sama, jadi apapun yang terjadi, sabar, ya, dulu sudah pernah ketemu dia, sekarang, aduh, bante kok dia cerewet banget, aduh, bante kok suami saya ngorok, sudah sabar, ya, terlanjur sudah jadi, ya, sudah tidak bisa dibatalin lagi, ya, terlanjur, dan itu juga bukan hanya di kehidupan sekarang, mungkin dulu juga sama, ya, jadi, ini kita harus sabar, yang berikutnya juga Bapak Ibu, ketika mereka berdua di kehidupan lampau, mereka berdana, ya, kita melihat di dalam sini teks, mereka hanya berdana makanan kepada satu bante yang mencapai tingkat kesucian, dan pahala dari dana makan ini, membawa mereka terlahir di alam surga, dan setelah lahir di alam surga, pun turun di dalam alam dunia, yang si cowok jadi orang kaya, yang istri jadi anak daripada pimpinan karnaval, nah, jadi mereka masih dapat karma baik mereka, dengan terlahir di keluarga yang baik, ini atas kebajikan yang mereka lakukan, masa sebelumnya yang sudah lebih lama, ya, oleh karena itulah, kita di sini, di waktu kita yang terbatas juga ini, kita berusaha belajar dari sini, dan kita usahakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga kita bisa mempraktekannya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.